Keputeren Istana Ratu Boko dibagi menjadi dua oleh tembok batu dengan sebuah pintu penghubung menciptakan ruang yang eklusif dan rapi untuk para putri keraton Di dalam Keputeren Istana Ratu Boko terdapat sejumlah kolam yang menambah keindahan dan kesejukan area tersebut Di dalam area Keputeren ini terdapat tiga kolam berbentuk persegi serta delapan kolam berbentuk bundar yang berjajar dalam tiga baris Hari yang cerah sinar matahari menyapa dengan hangatnya Menerangi setiap sudut mata memandang Pohon-pohon rindang menjulang tinggi Seperti penjaga alam memberi teduh pada setiap kaki melangkah Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami para penjelajah zaman dengan kelembutan alam Membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar Setiap hembusan angin membawa cerita menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar Seperti menari di atas permadani hijau menuju permata sejarah dalam maha karya arsitektur Istana Ratu Boko Ya Istana Ratu Boko atau Candi Ratu Boko adalah permata sejarah yang memancarkan keindahan dan nilai historis yang tak ternilai Berdiri megah sejak abad ke-8 Masehi Peninggalan kerajaan Mataram Kuno atau kerajaan Medang ini menawarkan jejak masa lalu yang mengagumkan Candi Ratu Boko Terletak hanya sekitar 3 km di selatan Candi Prambanan Situs ini berada di Dusun Dawung Desa Boko Harjo dan Dusun Sunggerwatu Desa Sambirjo Dalam wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Mengunjungi Candi Ratu Boko seperti menyusuri lorong waktu dimana setiap sudutnya menyimpan cerita dan pesona yang abadi Salah satu daya tarik utama Candi Ratu Boko adalah arsitektur megahnya yang memadukan elemen-elemen Dan kemegahan istana Gerbang utama yang kokoh menyambut setiap langkah membawa kita naik melalui tangga batu menuju dataran tinggi yang menakjubkan Di sini sisa-sisa bangunan berdiri sebagai saksi sejarah masa lalu dimana berbagai aktivitas kerajaan yang pernah ada Serta tempat ibadah yang syarat dengan makna Setiap sudut Candi ini memancarkan aura kemegahan masa lalu dengan relief dan ornamen yang indah menggambarkan kisah-kisah kejayaan yang abadi Selamat datang dalam perjalanan melintasi lorong ruang dan waktu dalam maha karya arsitektur istana Ratu Boko Ya disinilah kejayaan masa lalu terukir dengan abadi Candi Ratu Boko atau istana Ratu Boko yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan rakei panangkaran Sekitar tahun 746 hingga 784 Masehi dari wangsa Sailendra meninggalkan jejak-jejak sejarah dan pemandangan yang memukau di atas bukit Dengan arsitektur yang memadukan elemen Candi dan istana, istana Ratu Boko adalah simbol kemegahan dan kebesaran masa silam mencerminkan kejayaan kerajaan Mataram kuno Setiap sudutnya mengisahkan tentang kebesaran yang pernah ada membawa kita kembali ke masa ketika kejayaan dan keindahan menyatu dalam harmoni yang sempurna Struktur bangunan Candi Ratu Boko bukan sekedar runtuhan batu belaka Melainkan cerminan keagungan dan kejayaan kerajaan Mataram kuno Setiap detail arsitekturnya mulai dari gerbang yang megah hingga tangga dan bangunan pendukung lainnya Mengisahkan cerita tentang harmoni, keindahan dan kebijaksanaan masa lalu Disinilah batu-batu seolah berbicara menuturkan kisah-kisah yang abadi Membingkai sebuah panorama sejarah yang memukau dan mengajak kita untuk merasakan sentuhan kemegahan yang tak lekang oleh waktu Gerbang Istana Ratu Boko Pintu masuk menuju keagungan masa lalu Gerbang masuk Istana Ratu Boko Terletak di sisi barat menjadi titik awal dari perjalanan menakjubkan menyusuri kemegahan masa lalu Berdiri di tempat yang cukup tinggi Bangunan gerbang ini menciptakan kesan megah dan memikat hati Gerbang ini dibagi menjadi dua bagian, gerbang luar dan gerbang dalam Dengan gerbang dalam yang berukuran lebih besar berfungsi sebagai gerbang utama atau gerbang-gerbang Melalui gerbang ini, kita disambut oleh aura keagungan yang memancar dari setiap sudutnya Membawa kita melintasi lorong waktu menuju masa kejayaan kerajaan Mataram Kuno Setiap langkah yang diambil disini adalah saksi sejarah dari harmoni, keindahan dan kebijaksanaan yang terpahat abadi Dalam arsitektur yang penuh dengan makna Gerbang luar dan gerbang dalam Istana Ratu Boko adalah simfoni arsitektur Gerbang utama Istana Ratu Boko adalah sebuah simfoni arsitektur yang memukau Terdiri dari lima gabura padu raksa yang tersusun sejajar dengan gerbang luar Keteraturan simetris dari gabura-gabura ini Menciptakan tampilan yang mempesona dan harmonis Setiap gabura padu raksa dihiasi dengan ukiran-ukiran yang detail dan artistik yang menakjubkan Menambah dimensi dan keagungan pada struktur megah ini Pada setiap gabura utama Dua gabura pengapit berdiri dengan anggun Semakin memperkuat kesan megah yang melingkupi keseluruhan bangunan ini Melalui gerbang luar dan gerbang dalam Kita disambut oleh karya seni arsitektur yang abadi Dimana setiap ukiran dan detailnya berbisik tentang kejayaan masa lalu dan keindahan yang tak tertandingi Tangga menuju keagungan Tiga dari lima gabura tersebut dilengkapi dengan tangga yang tidak hanya berfungsi sebagai jalan menuju gerbang utama Tetapi juga merupakan karya seni Pipi tangga dihiasi dengan ukel atau gelung di pangkalnya dan kepala raksasa di puncaknya Memberikan sentuhan arsitektik yang menakjubkan Dinding luar pipi tangga juga dihiasi dengan pahatan bermotif bunga dan seluruh-seluran Menciptakan pemandangan yang indah dan mempesona setiap mata yang memandang Melangkahkan kaki melalui gerbang candi Ratu Boko adalah seperti memasuki dunia lain Dimana keagungan dan kebijaksanaan masa lalu terukir dalam setiap detail arsitekturnya Keindahan dan keagungan gerbang ini Tidak hanya memikat secara visual Tetapi juga membawa kita pada perjalanan spiritual yang mendalam Merasakan kedamaian dan keagungan yang terpancar dari setiap sudutnya Candi Batu Kapur Permata sejarah yang tersembunyi di istana Ratu Boko Ya, Candi Batu Kapur Terletak sekitar 45 meter ke arah timur laut dari gerbang pertama Candi Batu Kapur menampilkan keindahan yang sederhana namun memikat hati Candi Batu Kapur Memiliki fondasi berukuran 5x5 meter persegi Yang dibangun dari Batu Kapur Sebuah bahan yang memberikan tampilan unik Dan berbeda dari candi-candi lainnya di kompleks Candi Ratu Boko Candi Batu Kapur Meskipun kecil, menyimpan cerita sejarah yang kaya dan nilai spiritual yang tinggi Setiap batu yang disusun dengan rapi Mengandung jejak-jejak kebijaksanaan dan kepercayaan masa lalu Melangkahkan kaki di Candi Batu Kapur Adalah seperti menyelami perjalanan waktu Merasakan energi dan spiritualitas yang terpancar dari setiap sudutnya Candi Pembakaran Pusaka Suci Istana Ratu Boko Candi Pembakaran Terletak sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama Candi Pembakaran Merupakan salah satu struktur paling menakjubkan di komplek Istana Ratu Boko Ya, Candi Pembakaran Candi ini tidak hanya menarik perhatian Karena arsitekturnya yang unik Tetapi juga karena nilai sejarah dan spiritualnya yang mendalam Dengan bentuk teras tanah berundak setinggi 3 meter Candi Pembakaran Mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman dari setiap pengunjung Yang menyusuri situs ini Teras-teras ini Menciptakan pemandangan yang memukau Memberikan kesan megah Sekaligus misterius Di tengah pelataran teras terdapat sebuah sumur Berbentuk bujur sangkar Yang berfungsi sebagai tempat pembakaran mayat pada masa itu Struktur ini Menjadi saksi sejarah dari ritual keagamaan yang dilakukan di sini Mencerminkan tradisi dan kepercayaan Masyarakat zaman dahulu Di dekat candi pembakaran Terdapat sebuah sumur tua Yang dipercaya sebagai sumber air suci Sumur ini Tidak hanya menjadi elemen penting dalam ritual pembakaran mayat Tetapi juga Menjadi simbol dari kehidupan dan spiritualitas Air dari sumur ini Dianggap memiliki kekuatan penyucian Yang digunakan Dalam berbagai upacara keagamaan Keberadaan sumur suci ini Menambah aura magis dan spiritual Pada candi pembakaran Mengundang kita Untuk merenung dan merasakan Kedamaian yang terpancar dari tempat ini Candi pembakaran Adalah bukti nyata dari kekayaan warisan budaya dan spiritual kerajaan Mataram kuno Candi pembakaran Mengajarkan kita Tentang kekuatan dari ritus-ritus suci dan kepercayaan masyarakat masa lalu Serta pentingnya Menjaga dan menghargai warisan budaya yang luar biasa ini Dalam setiap langkah Kita tidak hanya menikmati keindahan arsitektur dan sejarah Tetapi juga merasakan kedamaian dan spiritualitas yang mengalir dari tempat ini Paseban Ratu Boko Tempat bersejarah Untuk menghadap raja Paseban Candi Ratu Boko Merupakan tempat yang istimewa Dan syarat akan nilai sejarah Terletak sekitar 45 meter ke arah selatan dari Gapura Paseban ini Adalah tempat dimana para abdi dan pejabat kerajaan Menghadap raja Sebuah lokasi yang syarat dengan aura keagungan dan kekuasaan Struktur Paseban Dibangun dari batu andesit Dengan ukuran yang mengesankan Tinggi 1,5 meter Lebar 7 meter Dan panjang 38 meter Membucur dari utara ke selatan Di sisi barat Paseban Terdapat lantai yang memperkuat kesan megah Dan fungsional dari tempat ini Lantai ini Menjadi saksi sejarah dari berbagai peristiwa penting Dan upacara kerajaan yang berlangsung di sini Selain itu Ditemukan 24 fondasi yang menjadi tempat menancapkan tiang-tiang bangunan Serta 4 alur Yang diperkirakan bekas tempat berdirinya dinding pembatas Struktur yang megah dan kokoh Mencerminkan otoritas raja dan keagungan kerajaan Sementara detail arsitektur Seperti lantai dan fondasi tiang bangunan Menunjukkan betapa seriusnya para leluhur kita Dalam membangun tempat yang penuh makna ini Paseban Ratu Boko Adalah simbol dari kekayaan budaya Dan sejarah kerajaan Mataram kuno Setiap batu andesit Yang disusun dengan rapi Setiap umpak fondasi Dan setiap alur bekas dinding pembatas Menceritakan Kisah tentang kebijaksanaan Kekuasaan Dan tradisi Yang telah diwariskan Dari generasi ke generasi Pendopo Ratu Boko Ruang tamu megah sang raja Ya Pendopo di kompleks candi Ratu Boko Adalah sebuah bangunan yang memancarkan Keanggunan dan keindahan arsitektur masa lalu Pendopo Ratu Boko Terletak sekitar 20 meter dari Paseban Pendopo ini Berfungsi sebagai ruang tamu utama Tempat dimana para tamu Dan pejabat kerajaan berkumpul Sebelum menghadapan raja Pendopo Ratu Boko Dibangun dengan dinding batu setinggi 3 meter Yang memagari lahan seluas 40 x 30 meter Bangunan ini Terhubung melalui jalan masuk di sisi utara Barat dan selatan Yang berupa Gapura Paduraksa Atau Gapura Beratap Di sekitar luar dinding Pendopo Terdapat saluran pembuangan air Yang dikenal sebagai Jalatwara Jalatwara Saluran ini dirancang dengan cermat Untuk mengalirkan air mirip Dengan yang ditemukan di Candi Banyunibo Dan Candi Borobudur Keberadaan Jalatwara Menunjukkan kecanggihan teknik arsitektur pada masa itu Dan menambah elemen fungsional Pada keindahan struktur Pendopo Selanjutnya Di luar dinding sisi Tenggara Terdapat sebuah teras batu yang masih utuh Menambah keindahan dan keunikan area Pendopo Teras ini Memberikan pemandangan yang indah Dan menjadi saksi sejarah Dari berbagai kegiatan Yang pernah berlangsung di sini Selain itu Terdapat tiga candi kecil Tempat pemujaan di area ini Masing-masing didedikasikan Untuk dewa-dewa utama Dalam kepercayaan Hindu Dewa Wisnu Dewa Siwa Dan Dewa Brahma Melangkahkan kaki Pada Pendopo Ratu Boko Adalah pengalaman yang memuko Dan tak terlupakan Setiap detail arsitektur Mulai dari dinding batu yang kokoh Hingga gapura padu raksa yang anggun Mencerminkan Keahlian dan keindahan seni Bangunan masa lalu Ia Pendopo Ratu Boko Bukan hanya sekedar ruang tamu kerajaan Tetapi juga Sebuah tempat yang kaya akan Nilai sejarah dan spiritual Keputren Ratu Boko Tempat tinggal anggun Para putri Keputren Istana Ratu Boko Adalah sebuah struktur Yang memancarkan Keanggunan dan kemewahan Terletak di timur Pendopo Keputren ini Adalah tempat tinggal Para putri keraton Sebuah lokasi Yang penuh dengan cerita Dan kehidupan istana Keputren Istana Ratu Boko Dibagi menjadi dua oleh tembok batu Dengan sebuah pintu penghubung Menciptakan Ruang yang eklusif dan rapi Untuk para putri keraton Arsitektur struktur ini Menggambarkan kehalusan Dan keanggunan Dengan setiap detailnya Dirancang untuk kenyamanan Dan keindahan Keputren Keputren Menjadi tempat Dimana kehidupan Sehari-hari Para putri keraton Berlangsung Dari kegiatan Sehari-hari Hingga upacara Kerajaan Yang penting Di dalam Keputren Istana Ratu Boko Terdapat sejumlah kolam Yang menambah keindahan Dan kesejukan area tersebut Di dalam area Keputren ini Terdapat tiga kolam Berbentuk persegi Serta delapan kolam Berbentuk bundar Yang berjajar Dalam tiga baris Kolam-kolam ini Bukan hanya sebagai elemen dekoratif Tetapi juga Memiliki nilai fungsional Yang penting Dalam kehidupan Sehari-hari Di istana Seperti untuk mandi Beristirahat Atau bahkan Sebagai tempat Ritual keagamaan Keputren Istana Ratu Boko Memberikan gambaran Yang jelas Tentang kehidupan Sehari-hari Para putri keraton Pada masa lampau Tempat ini Bukan hanya sekedar Tempat tinggal Tetapi juga Pusat kegiatan sosial Dan budaya Yang penting Kolam-kolam Yang teratur Dan rancangan Yang unik Mencerminkan Status sosial Dan keistimewaan Para penghuni Keputren ini Mengunjungi Keputren Istana Ratu Boko Adalah seperti Melangkah Kedalam dunia Yang penuh Keanggunan Dan kemewahan Kerajaan Setiap sudutnya Mengandung cerita Dan kehidupan Dari masa lalu Menawarkan Pengalaman Yang mendalam Tentang kehidupan Istana Dan tradisi Budaya Yang kaya Keputren ini Tidak hanya Memberikan Wawasan Tentang kehidupan Sehari-hari Para putri Keraton Tetapi juga Tentang Nilai-nilai Keindahan Dan kemegahan Dalam Arsitektur Dan desainnya Gua Lanang Dan Gua Wadon Gua-gua misterius Di Istana Ratu Boko Di lereng bukit Tempat kawasan Istana Ratu Boko Berdiri Terdapat dua gua yang mengundang kekaguman dan keingin tahuan Gua-gua ini Dikenal sebagai Gua Lanang Atau Gua Laki-Laki Dan Gua Wadon Atau Gua Perempuan Masing-masing Menawarkan keunikan dan keanggunan tersendiri Dalam bentuk dan makna Gua Lanang Gua Lanang dan Gua Wadon Memiliki bentuk lorong persegi yang unik Menciptakan Suasana misterius dan tegang Saat memasuki kedalaman gua-gua ini Relung-relung Seperti bilik di dalam gua Menambah kesan ruang yang tersistematis dan fungsional Mungkin digunakan untuk kegiatan keagamaan Atau sebagai tempat persembunyian pada masa itu Gua-gua ini Juga dipenuhi dengan pahatan berbentuk figura persegi panjang Memberikan petunjuk Tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat yang pernah tinggal di tempat ini Menelusuri Gua Lanang dan Gua Wadon Bukan hanya perjalanan fisik Tetapi juga perjalanan spiritual dan sejarah Setiap langkah di dalam gua-gua ini Membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan kepercayaan masa lalu Ya, gua-gua ini Memberikan pengalaman yang mendalam Tentang hubungan antara manusia dan alam Serta nilai-nilai kehidupan Yang masih relevan hingga hari ini Legenda Ratu Boko Nama Ratu Boko Mengundang misteri dan keajaiban dalam budaya dan tradisi Jawa Dalam tradisi Jawa Istilah Ratu Tidak hanya merujuk pada pemimpin perempuan Tetapi juga bisa digunakan untuk menyebut pemimpin laki-laki Seringkali dianggap setara dengan kata raja Nama Ratu Boko Mungkin menggambarkan kebesaran Atau kepemimpinan Dalam konteks sejarah kerajaan Mataram Kuno Menurut cerita rakyat yang legendaris Ratu Boko Adalah ayah dari Roro Cunggrang Sosok yang terkenal dalam legenda asal usul Candi Prambanan Dan Candi Sewu Dalam cerita ini Roro Cunggrang terlibat dalam peristiwa yang penuh intrik Dengan seorang pangeran bernama Bandung Bontowoso Kisah cinta dan pengkhianatan antara mereka Menjadi latar belakang dari pembangunan Candi-Candi Mega Yang menjadi simbol cinta dan tragedi dalam budaya Jawa Nama Ratu Boko Bukan hanya sekedar nama tempat Tetapi juga membawa warisan budaya yang kaya akan cerita Dan nilai-nilai kehidupan Cerita-cerita ini Tidak hanya menghibur Tetapi juga mengajarkan kita Terhadap nilai-nilai seperti keberanian Cinta dan pengorbanan Yang masih relevan dan berarti bagi masyarakat Jawa hingga saat ini Istana Ratu Boko Dikenal juga dengan nama Abaya Giri Wihara Tempat ketenangan dan kebijaksanaan Pada tahun 792 Masehi Pada masa pemerintahan Rake Panangkaran Kompleks Candi Ratu Boko Tidak hanya menjadi tempat ibadah Tetapi juga sebuah wihara yang disebut Abaya Giri Meskipun disebut Candi Abaya Giri Sebenarnya adalah sebuah kompleks wihara Yang dibangun Untuk penganut Buddha Mencerminkan Kebijaksanaan dan ketenangan spiritual Pada jamannya Ketika Rake Panangkaran Memutuskan turun dari tahta Untuk mengejar ketenangan spiritual Abaya Giri Dibangun di perbukitan yang indah Dengan luas lahan mencapai 25 hektare Ya Pembangunan Abaya Giri Tidak hanya mencerminkan aspirasi Pribadi Rake Panangkaran Untuk mencari ketenangan batin Tetapi juga Menjadi bukti nyata Dari perhatian yang mendalam Terhadap praktik keagamaan pada masa itu Kompleks ini Tidak sekedar tempat ibadah Tetapi juga Menjadi pusat intelektual dan spiritual Menarik para piksu Dan pencari kebenaran dari berbagai penjuru Pada sekitar abad ke-9 Masehi Kompleks Abaya Giri Di Candir Ratu Boko Mengalami perubahan signifikan Ketika dialih fungsikan Menjadi istana Oleh seorang penguasa lokal bernama Rake Wa Laing Pukumbayoni Yang menganut agama Hindu Keputusannya ini Memunculkan perpaduan unik Antara corak keagamaan Buddha dan Hindu Yang khas Mencerminkan Kemegahan dan kompleksitas budaya Pada masa itu Abaya Giri Yang sebelumnya menjadi wihara Untuk penganut Buddha Berubah menjadi pusat kekuasaan Sebagai istana Di bawah pemerintahan Rake Wa Laing Pukumbayoni Perubahan ini Tidak hanya mempengaruhi fungsi bangunan Tetapi juga estetika Dan kebijaksanaan spiritual kompleks ini Pada masa modern Perubahan ini menjadi cerminan Dari dinamika sejarah Dan budaya yang mengalir di kompleks ini Selama berabad-abad Hasil penelitian para arkeolog Menegaskan bahwa Candi Ratu Boko Terakhir kali digunakan Sebagai istana Yang juga berfungsi Sebagai benteng pertahanan Meskipun Awalnya didirikan Sebagai kompleks keagamaan Transformasi ini Mencerminkan adaptasi kompleks Terhadap perubahan sosial Dan politik di masa itu Keberadaan perpaduan keagamaan Antara Buddha dan Hindu Di situs ini juga Menunjukkan toleransi Dan integrasi budaya Yang dicunjung tinggi Dalam sejarah Indonesia Terima kasih telah menonton! selamat menikmati